Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini gue mau ngebahas tentang Jalur belajar Programming itu gimana sih Nah, disini gue mau kasih tau Ada satu website namanya Roadmap.sh Nah, disini Bakal dikasih tau Roadmap yang harus dipelajarin tuh apa aja Jalur Roadmap itu kan Kayak Kayak Navigasi lah, kayak navigator gitu Jadi Lu tuh bisa tau, sekarang harusnya Belajar apa dulu, nanti belajar apa lagi Terus belajar apa lagi, belajar apa lagi Nah, ini di awal-awal Dikasih pilihan nih Mau belajar front end Mau fokus di front end Atau back end Atau devops Atau android Dan lain-lain Tapi Kalo menurut gue Sebaiknya lu belajar dulu back end ini Buat ngasah Apa namanya ya Buat ngasah Keahlian dulu Setelah back end ini Baru ke front end Setelah ke front end Baru ke Ini dulu nih Devops Ini penting Ini penting-penting sih sebenernya Tapi kalo misalkan Paham devops Itu lebih bagus juga Nah sekarang Gue mau ngejelasin tentang yang Back end dulu ya Jadi nanti di video ini tuh Bakal ada berseri gitu Gue mau ngebahas tentang di Roadmap nya ini Nah disini Seperti Kalian lihat ini Disini ada Jelur belajarnya Sebelum masuk ke back end Kalian bisa dari Dari mana aja Ini masuk ke back end Yang pertama harus dipelajarin itu Internet Apa itu internet Dan gimana sih cara kerja internet Terus Apa itu HTTP Apa itu browser Dan lain-lain Nah disini Ada checklist warna Ungu Itu namanya Personal recommendation Jadi maksudnya Si yang bikin Roadmap.sh ini Dia Ngerekomendasiin Buat lo tau Yang ini nih Yang di centang biru ini Eh centang biru Centang ungu ini Direkomendasiin Buat lo supaya tau Gitu Minimal paham lah Terus Kalo Yang centang hijau ini Nah Kalo misalkan Yang biru ini Lo gak ada yang tau Minimal yang centang hijau ini Lo tau Gitu Nah Terus yang Bentar Berisik motor Yang Gak ada warnanya Yang abu-abu kayak gini Itu Gak terlalu penting Jadi Maksudnya Lo bisa pelajarin Ataupun enggak Gitu Nah Kalo yang Udah abu-abu ini Gak terlalu Direkomendasiin Nah Contoh ini Kita belajar dulu Internet Apa sih itu Internet HTTP Tentang browser Tentang DNS Tentang domain name Tentang hosting Dan lain sebagainya Hosting ini Masih basic ya Nanti Kedepannya Kalian bakal belajar Cloud 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 hosting Bukan cloud hosting Apa sih namanya ya Intinya Kalau hosting itu kan Kalian biasa Pahamnya Hostinger Kayak gitu-gitu kan Yang kayak gini Nah Ini nih Kayak masih pake yang Hostinger Kayak gini-gini Nah Kalo Diisik emang Motor nih Nah Kalo misalkan Kalian jadi Di web dev developer Jangan ngandelin Ini doang Gitu Tapi kalian itu Harus paham Yang namanya Kayak semacam Google Cloud Cloud compute Ini Dia punya banyak produk Atau Amazon H Web Surface AWS Nah Ini Ada AWS Ya banyak lah Nanti Nanti gue jelasin Satu-satu Sekarang lebih ke Pengenalan aja dulu Tentang Roadmap Terus Kalo udah paham Internet Baru deh itu Kalian mulai belajar Apa itu HTML Terus CSS JavaScript Apa sih itu Nah Udah basic Masuk ke OS Nah Ini kalian juga harus Paham OS ini OS yang kalian pake apa Windows Linux Apa Mac Mac itu Yang khusus Apple ya Macintosh Nah Terus kan Ada Yang namanya Terminal usage Kalo di Linux Namanya terminal Mau di Linux Mau di Mac Itu namanya terminal Kalo di Windows Namanya Command Prom Atau PowerShell Terus Cara kerja OS Cara umum Process Management Process Management Threats And Concurrency Basic Terminal Comments Itu kayak Ya Komen-komen Basic lah Kayak CD Dan lain-lain CD DIR Kalo di Windows Pake Command Prom Terus ada Memory Management Interprocess Communication I.O. Management Input-Output Management Maksudnya I.O. POSIX itu Lebih ke C++ STD Jadi Apa ya Namanya Basic Basic Programming Itu Semua programmer Eh Semua bahasa Programming Pasti ada STD-In STD-Out Standard Error Pipes Itu pasti ada Tinggal cari aja Di dokumentasinya Terus Basic Networking Konsep Jadi Konsep Jaringan Basic Konsep Jaringan Dasar gitu Tapi kalo gue disini Lebih nekenin Lu paham dulu Jaringan deh Cara kerja IP Apa itu LAN Apa itu WAN Itu Harus paham Jadi Sekarang kan Jamannya Apa ya Namanya Kalo jalur Belajar web Itu Kalian itu kan Pahamnya itu Internet Apa itu Internet Internet itu Jaringan Jaringan Secara Luas Net Dari kata Inter Net Net Itu Jaringan Nah Makanya Minimal Paham dulu Jaringan deh Ini emang Basic Disini Ditulisnya Basic Tapi Kalo menurut gue Lu harus Paham Paham Minimal Ya paham Sampai ngatur IP Ngatur apa itu Port Apa itu LAN WAN Dan lain sebagainya Terus Belajar itu Pilih salah satu Bahasa Entah itu Moh PHP C-SALP Java Rust Go JavaScript Python Ruby Nah ini kenapa Si Roadmap.sa Nyaranin lu Belajar JavaScript Karena di JavaScript Sendiri Lu bisa Bikin Client Server Apps Gitu Si JavaScript Sendiri Bisa jadi Server Dan juga Bisa jadi Client Pakai Node.js Buat jadi Servernya itu Tapi Kalo gue Lebih nyaranin Lu belajar Ini PHP PHP Atau Python Buat server JavaScript Buat Buat Clientnya Yang nanti ke browser Java Ini buat Android Development Ruby Ini Bagus sih Simple Dia Penulisannya Cuman Nanti Apa ya Kalau Ruby Itu Bagus lah Intinya Gak ada Cuman Gak ada Cuman Cuman Bagus Ruby Bagus Cuman Gue gak Rekomendasiin Tapi Lebih ke PHP Java JavaScript Karena Sintaks Penulisannya Itu sama Hampir Mirip Mirip lah PHP Ke JavaScript Mirip Mirip Cuman Yang beda Di Java Doang Kalau Java Dia lebih Ke Type Oriented Jadi Lu harus Tahu Dulu Tipe Datanya Itu Apa Terus Lanjut Ke Version Control Ini Maksudnya VCS Itu Lebih Ke Buat Ngatur Bentar Disik VCS Itu Buat Ngatur Codingan Lu Jadi Kalau Ngoding Apapun Itu Jangan Sampai Ngerusak Yang Udah Ada Gitu Kalau Nambah Fitur Atau Ngerubah Fitur Jangan Sampai Ngerusak Yang Udah Berjalan Sebelumnya Nah Lu Nanti Bakal Paham Yang Namanya Git Belajar Itu Git Terus Kalau Udah Paham Git Basic Comment Git Itu Baru Ke Repo Repository Hosting Disini Si Roadmap Nyaranin Buat Pake GitHub 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 Ini Universal Tapi Kalau Gue Lebih Suka Sekarang Ke Git Lab Sama Aja Sebenernya Cuman Kalau Git Lab Fiturnya Lebih Banyak Dan Dan Dia Nanti Ada Yang Namanya CICD Pokoknya Udah Enak Kalau Pake Git Lab Kalau GitHub Ini Gue Lebih Buat Ke Apa Ya Public Project Project Yang Public Buat Komunitas Gue Pake GitHub Kalau Buat Kerjaan Gue Pake GitLab Terus Setelah Tadi Ke VCS Nanti Kalian Belajar Tentang Relational Database Apa Itu Relational Database Database Yang Harus Di Setting Dulu Strukturnya Relasinya Itu Harus Disetting Dulu Contohnya Postgre MySQL Maria Microsoft SQL Oracle Nah Disini Si Si Roadmap.sh Nyaranin Buat Pake Postgre Nah Kalau Buat Lu Karena Basic Mungkin Pakainya MySQL Atau Maria DB Karena Terus Udah Kerelasional Database Lebih Jauh Lagi Di Database Ada Lagi Yang Namanya NoSQL NoSQL Itu NoSQL Itu Lebih Ke Object Oriented Maksudnya Bukan Object Oriented Strukturnya Jadi Buat Menyimpan Object Database Itu Buat Nyimpan Object Kayak Misalkan Eh Bukan Object Sorry Dokumen Dokumen Base Jadi Disini Ada MongoDB Ada Riting Ada Coach DB Ada Dynamo DB Nah Si Roadmap .sh Nyaranin Buat Pakai MongoDB Dan Gue Juga Nyaranin Buat Pakai MongoDB Karena Lebih Simple Penggunanya Bedanya Apa NoSQL Sama Yang Normal Database Normal Relational Di NoSQL Biasanya Ini Tuh Gak Ada User Manajemen Database Gak Ada Apa Namanya Ya Apa Si Namanya Buat Ngeling 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 Tabel Itu Gak Ada Fiturnya Lebih Sedikit Tapi Dia Bisa Nyimpen Lebih Konkuransi Nyimpen Itu Lebih Banyak Terus Setelah Noise New SQL Masuk Lagi Ada Disini The ORM A cheat Transaction N plus One Problem Database Normalization Index And How They Work Nah Ini Yang Fitur Fitur Yang Ada Disini Itu Adanya Cuma Disini Di Relational Database Yang Ada Disini Itu Terus Yang Ini Data Replication Ini Penting Gak Penting Si Kata Roadmap Lotessa Juga Sharding Strategis Gue Belum Paham Cap Theorem Belum Paham Kalau Data Replication Itu Lebih Ke Nantinya Buat Ke Load Balancing Kalau Data Replication Itu Jadi Ada Master Ada Slave Terus Udah Belajar Database Belajar Lagi Tentang APS Gimana Caranya Aplikasi Lu Bisa Dikembangin Lagi Sama Programmer Lain Disini Ada Head OAS Gue Gak Paham Open APS Pack Dan Swagger Swagger Pernah Baca Tapi Belum Begitu Paham Authentication Nah Disini Kalau Lu Buka APS Usahain Jangan Pake Q-key Karena Disini Juga Gak Disaranin Tuh Sama Si Roadmap Lod SH Ada Banyak Caranya Buat Authentikasinya Pake O-out O-out Itu Jadi Lebih Semacam Apa ya Lulut Twitter Yang Pake O-out Ini Ngenalin O-out Terus Basic Authentication Itu Masukin username Passwordnya Ke APA Itu Basic Kalau Token Token Ini Nyambung Juga Sama O-out Lebih Ke Intinya O-out Ini Dia Pake Token Dan Token Itu Sendiri Bisa Lo Setting Sendiri Nanti Di Authorization Itu Pake Bearer Nah Terus Ada GWT Atau JWT Itu Namanya JSON Web Token Jadi Autorisasinya Pake Token Dari JSON Nah Itu Nanti Kita Pelajarin Di Video Berikutnya Terus Ada Lagi Yang Namanya REST Nah Ini Metodenya Kalau Yang Tadi Disini Authentication Modelnya Disini Itu Metodenya Ada REST Ada JSON APS Ada Swap Nah Swap Ini Udah Gak Gak Jaman Lagi Sekarang Udah Gak Ada Yang Make Rata Rata Pakainya REST REST Outputnya Itu JSON Gitu Terus Lanjut Lagi Ke APA Eh Dari APA Ke Casing Nah Casing Ini Apa Itu Casing Jadi Buat Penyimpanan Data Penyimpanan Data Sementara Disini Ada Yang Namanya CDN Apa Itu CDN CDN Itu Namanya Content Delivery Network Itu Nanti Panjang Lagi Dijelasin Terus Buat Client Set Biasanya Di Browser Case Browser Gitu Atau Local Storage Ada Banyak Di Browser Yang Bisa Lo Pake Kayak Case Browser Cuman Case Browser Itu Ya Kadang Kesimpen Kalo Misalkan Disetting Sama Orangnya Allow Cache Yaudah Kesimpen Kalo Gak Disetting Biasanya Gak Kesimpen Cache Terus Ada Local Storage Itu Buat Nyimpen Kayak Data Data Sementara Data Data Aplikasi Lo Terus Di Server Site Buat Casing Itu Ada Redis Ada Mem Cache Jadi Si Roadmap.sh Lebih Nyaranin Ke Redis Kenapa Redis Karena Jadi Ini tuh Dua ini tuh Dia Nge-cache Nya itu Nggak ke Hardis Tapi Ke Memory Nah Redis Ini Si Redis Ini Lebih Lebih Advance Lagi lah Buat Ngatur Pointer Memorinya Dibanding Mem Cache Makanya Si Roadmap.sh Ini Lebih Nyaranin Ke Redis Tapi Baru Baru Selama Ini Gue Baru Paham Tentang Mem Cache Belum Nyoba Ke Redis Buat Casing Terus Setelah Casing Ada Lagi Yang Namanya Web Security Knowledge Atau Pengetahuan Tentang Web Security Ada MD5 Ada SH Family Buat Hasing Bisa Pakai Scrip Bcrip Ini Basic Nah Ini Si MD5 Ini Udah Nggak Disarankin Lagi Jangan Dipakai Lagi MD5 Ini Pakainya Apa SHA Gitu Jadi Buat Encrypsi Ini Buat Encrypsi Kayak Misalkan Password Dan Lain Lain Itu Kan Yang Yang Apa Namanya Yang Nggak Perlu Buat Dibalikin Lagi Gitu Nggak Perlu Buat Kita Tahu Lagi Kebalikan Dari Yang Nggak Perlu Didekrip Lagi Intinya Gitu Yang Sekali Udah Dienkrip Terus Nggak Perlu Didekrip Lagi Terus Disini Ada HTTPS Ada Content Security Policy Ada Course Ada SSL Wasp Ini Gue Belum Pernah Tahu Sih Kalau Wasp Cuman HTTPS Itu Nyambungnya Ke SSL Ini TLS Content Security Policy Nyambungnya Nanti Ke Course Cross Object Resource Sharing Terus Ada Testing Jadi Nanti Kalau Lu udah Bikin Aplikasi Harus Di Testing Apa Aja Testing Yang Pasti Lu Tahu Ada Integration Testing Ada Unit Testing Ada Functional Testing Nanti Kita Bahas Satu Satu Ini Ini Lu Harus Paham Semuanya Perbedaannya Antara Unit Functional Sama Integration Terus Setelah Testing Ada Yang Namanya CICD Continuous Integration Continuous Deployment Itu Jadi Setelah Di Testing Nah Di CICD Ini Bakal Testing Otomatis Sampai Build Otomatis Gitu Nah Nanti Setelah CICD Ini Basic Yang Lu Udah Paham Mulai Ada Tuh Ke Design And Eh Bukan Kesini Ke Container Cuman Ini Disini Jalurnya Rada Jauh Harusnya Ke Container Dulu Tapi Gak Apa Setelah Belajar Basic CICD Nah Kalau Pakai GitLab Dia Enak CICD Ini Karena Fiturnya Gampang Gampang Ini Terus Belajar Tentang Design And Development Principles Maksudnya Ini Prinsip Development Ada Solid Ada Keys Nah Yang Ini Udah Gak Dipake Lagi Nih Test Driven Domain Driven Sekarang Yang Sering Gue Pake Si Prinsip Nya Solid Sama Keys Single Responsibility Object Pokoknya Gitu Gitulah Terus Kalau Keys Keep It Stupid Simple Nah Itu Nanti Dipelajarin Lagi Gimana Maksudnya Solid Keys Ini Terus Ada Architectural Patterns Yang Maksudnya Ini Aplikasi Lo Ini Mau Dibikin Gimana Apakah Monolithic Microsurface Soa CKRS Event Sourcing Serverless Nah Nanti Gue Bakal Jelasin Tentang Apa Itu Monolithic Apa Itu Microsurface Sama Serverless Karena Dua Ini Gue Gue Gatau Sih Ini Soa Sama Ini Mungkin Udah Jadul Banget Kayaknya Ini Soa Kalau Yang Sekarang Sering Dikerjain Itu Kalau Monolithic Ini Lebih Ke Satu Aplikasi Dijadikan Satu Gitu Semuanya Misalkan Lu Bikin Laravel Application Nah Semua Programmer Itu Codingnya Di Laravel Itu Semua Gitu Kalau Microsurface Dia Bikin Dipecah Pecah Kalau Di Laravel Ada Yang Namanya Kayak Lumens Gitu Nanti Connect Dia Pake APA Contact Contact Nah Itu Semacam Kubernetes Kalau Microsurface Itu Terus Ada Lagi Serverless Apa Itu Serverless Jadi Aplikasi Yang Nggak Ngebutuhin Server Sama Sekali Nah Ini Sih Lebih Ke Kalau Kalian Pernah Bikin Eh Pernah Bikin Pernah Dengar Tentang Firebase Bawatannya Google Itu Bawaannya Google Firebase Itu Serverless Nah Kayak Gitu Dih Serverless Terus Selanjut Lagi Ada Search Engine Ini Gue Belom Paham Si Sebenernya Dan Ya Belom Menceritau Juga Cuman Nanti Gue Caritau Tentang Search Engine Ini Terus Ada Message Brokers Nah Ini Kalau Message Brokers Ini Lebih Ke Publisher Subscription Gitu Subscriber Sama Publisher Jadi Buat Bikin Real Time Real Time Bukan Real Time Chat Tapi Lebih Ke Real Time Messaging Gitu Tujuannya Buat Apa Tujuannya Buat IOT Disini Di Roadmap.sh Emang Gak 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 Disarankin Ininya Gak Gak Terlalu Disarankin Tapi Kalau Misalkan Kalian Mau Paham Apa Itu IOT Internet Of Things Ini Message Broker Ini Bakal Ngebantu Banget Disini Ada Rabbit MQ Sama Kafka Sebenernya Ada Lagi Cuman Gue Lupa Namanya Itu Yang Sering Gue Pakai Itu Kayak Apa Ya Dari Apache Apa Gitu Ada Cuman Gue Lupa Namanya Bukan Apache Kafka Ada Satu Lagi Terus Lanjut Lagi Container Sama Virtualization Nah Ada Yang Senang Virtualisasi Ada Yang Senang Container Sasi Ini Bisa Lu Pelajarin Aja Nanti Pakai Docker Nah Kalau Udah Paham Docker Ini Nanti Ke CIC Disini Lagi Balik Lagi Ini Gampang Banget Terus Kalau Misalkan Kalian Pakai Docker Nanti Bisa Bikin Yang Namanya Microsurface Ini Juga Terus Lanjut Lagi Ke GraphQL Nah Ini Sama Si Roadmap.sh Nggak Disarankin Juga Dan Gue Juga Nggak Terlalu Nyaranin Buat Pake GraphQL Karena Terlalu Ribet Kedepannya Gitu Ada Grab Database Nah Ini Yang Bikin Grab Grab Ini Facebook Ini Awal Awalnya Sorry Sorry Terus Belajar Lagi Tentang Web Socket Nah Ini Kalau Misalkan Mau Bikin Real Time Real Time Application Web Socket Ini Penting Si Web Socket Kalian Harus Paham Cuman Si Roadmap.sh Nggak Terlalu Nyaranin Nggak Tau Kenapa Terus Web Server Nah Ini Juga Penting Nih Kalau Kalian Mau Kalau Kalian Mau Pake Kayak PHP Atau Python Dan Lain-lain Ini Web Server Ini Penting Banget Nah Disini Ada Engine X Apache Kedi Ada IES IES Dan Gue Lebih Nyaranin Buat Pake Engine X Karena Lebih Cepet Sih Sejauh Ini Terus Udah Pahan Web Server Nanti Kalian Bakal Mempelajari Tentang Scaling Jadi Di Scaling Ini Itu Gimana Caranya Bikin Aplikasi Kalian Yang Tadinya Cuman Bisa ABC Jadi Lebih Lebar Lagi Jadi Ada Fitur DF GHI JKL Gitu Tanpa Merubah Atau Merusak Yang Udah Ada Sebelumnya Gitu Disini Bakal Mempelajari Tentang Migration Strategis Nah Ini Terus Ini Paham Difference Terus Terus Nah Ini Yang Penting Mau Scaling Itu Mau Horizontal Atau Vertikal Kalau Vertikal Dia Kayak Apa Namanya Ya Kayak Ngelebarin Eh Ngelebarin Kalau Vertikal Itu Kayak Lu Bangun Gedung Jadi Scaling Itu Kayak Bangun Gedung Naik 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 Ke Atas Kalau Horizontal Scaling Itu Nanti Kayak Lu Beli Beli Tanah Beli Tanah Lagi Ngelebarin Lagi Beli Tanah Lagi Ngelebarin Lagi Nah Building With Observe Possibility In Mind Ini Gak Tau Lah Itu Maksudnya Penjelasan Doang Terus Keep Learning Terus Belajar Terus Emang Programming Itu Emang Mesti Terus Belajar Sejauh Ini Si Segini Aja Dulu Pengenalan Tentang Roadmap Dot SE Eh SH Nanti Kita Belajar Lagi Lebih Jauh Lagi Oke Gitu Aja Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh